Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue David dari Hobi Indonesia Nah, kali ini setelah gue liat-liat koleksi pribadi gue lagi Gue juga liat-liat koleksinya toko Hobi Indonesia Itu gue nemuin banget nih Ada 5 game yang masuk daftar leads gue yang wajib banget kalian punya Mulai dari segi ekonomis, desain maupun gameplaynya Gini aja, gak usah berlama-lama, let's check it out Oke, jadi kita mulai dulu nih dari yang nomor 5 Itu gamenya dateng dari yang namanya Coop Dateng dengan box kecil, dimana kayak kalian bisa bawa-bawa ini gampang lah Masukin ke dalam tas, segala macem, karena boxnya kecil kan Tapi kalian gak usah raguin dari box kecil ini Karena kalau misalnya kalian udah main, itu funnya dapet banget Karena di dalamnya nanti pas kalian main, kalian dapet 2 karakter Itu kalian bunuh-bunuhan mainnya Bluffing, supaya kalian menang sendiri jadi langsung main standing Kalian liat juga segi desainnya itu udah futuristik banget kan Menggambarkan masa depan Ditambah kalau misalnya kalian mau beli ini Dengan box yang kecil, desain yang sederhana, komponennya juga gak gitu banyak Itu harganya terjangkau banget, jadi semua orang bisa dapet Oke guys, jadi masuk ke leads nomor 4, itu dateng dari tiket to ride Dimana kalau misalnya di kalangan pemain board game, itu udah terkenal banget Karena kalau dari segi gameplaynya itu, itu kan termasuk lead strategi Dimana kayak strateginya itu gak gitu berat buat pemain yang baru mulai Sama gak gitu ringan juga, orang yang biasanya mainnya game berat Nah kalau kalian liat dari segi desain juga, itu udah bagus banget kan Jadi kayak menggambarkan kalian akan jadi apa, temanya tuh seperti apa Komponennya juga kalau nanti kalian liat di dalamnya Itu ada kereta-keretanya, kartunya, sama board game-nya lah Kayak papan board-nya itu, itu bagus banget desainnya Nah game ini juga cocok nih, kalau misalnya kalian mainin 2-5 orang Apalagi kalau misalnya kalian liat yang versi 10 anniversary-nya dari tiket to ride Itu jauh lebih bagus, mau dari detail keretanya, board game-nya, maupun kartu-kartunya sendiri Oke lanjut yang ketiga nih guys, kita masuk yang namanya King of Tokyo Dimana kalau misalnya kalian liat dari segi desainnya, itu kayak kalian inget sama film Godzilla Yang kayak ya lawan Ultraman gitu-gitulah Disini kayak kalau kalian mau main ini, itu juga seru banget Karena bisa dimainin sampai 6 orang, dari 2 sampai 6 orang Dimana pas kalian mainin, kalian akan pegang satu karakter dulu Entah kalian jadi Godzilla, atau jadi robot Bunny, atau jadi King Kong, atau apapun segala macemnya itulah Dimana kalian rebutan Tokyo, jadi kayak foto Tokyo itu kalian rebutan Kalian mau kuasain, kalian punya jurus-jurus, kalian keluar masuk Tokyo, jadi kayak serang-serangan Nah dari dalamnya juga nanti ada komponen-komponennya Mulai dari tadi karakter-karakternya, papan-papan yang menggambarkan nyawa kalian sisa berapa Terus menangnya gimana, sama board-nya juga, board Tokyo-nya Sama satu lagi ada dadu-dadu dan token-token ijo yang di desainnya itu bagus banget Ada satu versi lagi nih guys, selain King of Tokyo, itu namanya King of New York Dimana, dari segi jurus, monster sama board-nya itu lebih besar, lebih banyak lah Itu seru juga dimainin Oke guys, masuk ke game nomor dua nih Di board game, list gue yang tadi gue bawain dari lima, itu datang dari yang namanya Kotnance Dimana game yang baru dirilis akhir-akhir ini, tapi udah kayak banyak penghargaan Karena kalau pun datang dengan box yang kecil, itu kalian bisa mainin ramean Jadi mulai dari 4 orang, sampai 8 bahkan lebih Nah di gamenya itu kayak nanti kalian bagi dua tim, terus kayak masing-masing nebak gitu Apa yang harus ditebak katanya Dari segi desain juga kalau kalian lihat itu emang simple Tapi kalau kalian lihat dari pemilihan warna, gambarnya itu kayak kalian udah tau lah Kalian harus ngapain mainnya, kalian akan jadi apa di gamenya Terus kalau dari segi ekonomis, karena datang dengan desain yang sederhana Komponennya juga compact, itu harganya ekonomis banget buat kalian semua Oke guys, tadi kan gue udah ngebahas tuh list board game yang gue kasih dari lima sampai dua Sebelum masuk ke list nomor satu nih Itu ada beberapa koleksi yang menurut gue juga pas banget kalau masuk dalam koleksi kalian Penasaran? Let's check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah udah saatnya nih guys, buat gue tunjukin ke kalian game yang epic banget Yang masuk juga ke dalam peringkat satu dari top 5 list board game gue Namanya itu, ini, Cryopo Game yang emang baru dirilis sih 2016 Tapi udah jadi sensasi nih Di Eropa, bahkan kalau setiap board game-board game di seluruh dunia ada eventnya Ini jadi sensasi juga Emang sih kalau kalian lihat juga, itu terlihat kayak strateginya berat banget kan? Tapi kalau misalnya kalian udah pernah mainin, kayak gue contohnya nih gue udah pernah mainin ini Try kan gak gitu ribet guys Emang saat kalau kalian mau mainin ini, kalian butuh waktu sedikit lama untuk pelajarin game ini sampai kalian ngerti Terus kalau kalian lihat dari segi desainnya, itu udah bagus banget kan? Dari depan maupun dari belakang Dari gambar, pemilihan warna, nah di belakangnya juga dikasih tunjuk tuh Komponen-komponen yang ada di dalamnya nanti Mulai dari miniaturnya, yang dikasih lihat itu nanti segi detailnya itu bagus banget dari segi miniaturnya Jadi kayak dia gak dibuatnya salah-salah tapi dibuatnya detail, juga kartu-kartunya, board-boardnya juga Cara mainnya juga, nanti kan disini kalau kalian lihat ada miniaturnya itu ada 4 tuh Nah masing-masing playersnya nanti itu masing-masing jadi satu Satu pasukan lah yang punya skill tersendiri, bangunan tersendiri, yang menangnya itu kumpulin poin dengan melawan pasukan lain Nguasain zona-zona yang ada Kalau kalian lihat, ini emang terlihat lumayan besar ya Tapi gue sih emang rekomen banget buat kalian masukin ini juga ke dalam koleksi pribadi kalian Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi itu aja pembahasan gue di episode kali ini Gue harap top 5 list board game yang tadi gue kasih itu juga masuk ke dalam koleksi pribadi kalian masing-masing nih guys Emang sih kalau misalnya kalian bandingin list tadi yang gue buat sama board game yang ada di eksis di dunia ini itu kecil banget Tapi gue harap kayak nanti ke depan di channel ini gue buatin list-list lagi buat kalian yang misalnya lagi dalamin dunia board game Dan gue juga berharap nih kalian punya list-list kalian sendiri yang bisa kalian share di komen di bawah ini Dan yang terakhir, board game-board game tadi yang gue udah sebutin tadi itu kalian bisa dapetin nih di website resmi maupun Tokopedia-nya Hobi Indonesia Akhir kata, gue David, jangan lupa subscribe, like, sama komen See you guys!